Sebuah sekolah dasar di Madiun hanya mendapatkan tiga siswa baru dalam tanah wajaran baru tali ini. Meski demikian, proses belajar tetap dilakukan seperti biasa. Ada pemandangan berbeda di sekolah dasar negeri Sukosari Kota Madiun, Jawa Timur di hari pertama masuk sekolah. Tak seperti sekolah lain yang dipenuhi siswa dan para orang tua yang mengantarkan anaknya berangkat masuk sekolah, di sekolah ini justru napak lengang. Sepinya pendaftar di sekolah dasar ini hanya terdapat tiga siswa di kelas satu yang masuk di hari pertama. Meski demikian, siswa merasa senang. Hari pertama masuk, mereka mendapat pelajaran menyanyi serta pengenalan sekolah. Pihak sekolah sudah berusaha mencari murid selama masa pendaftaran. Bahkan guru-guru sudah melakukan usaha door-to-door demi memenuhi pagu siswa sebanyak 28 orang per kelas. Namun wilayah kelurahan Sukosari yang relatif kecil membuat jumlah siswa kelas satu sedikit. Mungkin faktor lingkungan juga, karena ya Sukosari itu kan wilayahnya sempit. Yang sebelah barat itu terpotong rel, yang sebelah baratnya itu masuknya ke orang-orang. Karena ada faktor itu mungkin mau nyebrang rel itu keseluruhan. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, bu, jumlah siswa kelas satu? Hampir sama. Hampir sama. Kalau idealnya berapa, bu? Idealnya kalau pagunya kan 28. 65 ya 10. Total siswa mulai kelas satu hingga kelas enam di SDN Sukosari sebanyak 54 siswa. Oleh karenanya, pendaftaran di SDN Sukosari hingga kemarin masih dibuka. Hindra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.